Ini juga ada nih, negara yang bangkut gara-gara utang Negaranya bangkut, apalagi kita Kali ini kita akan bahas mengenai utang lagi Bahwa utang bisa menyebabkan kebangkrutan Nah, pasti teman-teman tahu dong Banyak teman-teman kita yang agar utang akhirnya bangkut Nah, kenapa itu bisa bangkut? Padahal secara waktu awal, waktu mau utang itu secara kertas Bagus nih bisa bayar utang Tapi ketika sudah mengutang, tidak sesuai skenario Apa yang di atas kertas tidak terbukti dan malah jadi bangkut Apa kira-kira penyebab? Nah, salah satu penyebabnya adalah Ketika utang itu ada bunganya dan ada ribanya Maka dipastikan akan bangkut, akan musnah Nah, kenapa bisa dipastikan? Karena Allah tidak mungkin bohong Allah sudah bilang di Al-Baqarah ayat 275 Barang siapa yang memakai riba, pasti Allah akan musnahkan Nah, kalau Anda tidak mau dimusnahkan Segera hentikan tabiat utangnya Hentikan kebiasaan berhutangnya Karena ketika Anda berhutang, ada ribanya di situ Dipastikan akan bangkut Itu di level pribadi, di level perusahaan Ini juga ada nih, negara yang bangkut gara-gara utang Negaranya bangkut, apalagi kita Apa contohnya? Kita buka Ini dilansir dari CNN Indonesia Tanggal 25 Juni 2021 Apa beritanya? Lima negara yang bangkut akibat utang Negara aja bangkut Mana negara apa aja nih? Kita buka Pertama adalah Yunani Yunani bangkrut Menurut CNN Kedua, Argentina Ketiga, Zimbabwe Keempat, Venezuela Yang kelima, Ecuador Indonesia enggak? Menemudan enggak? Hari ini negara kita sudah utang 6.000 triliun lebih Hari ini saya tidak tahu nih Cara menurut utangnya Belum berat dikasih tau Maka Kemin Kiu Gimana cara menurut utangnya? Yang ada yang buat masyarakat cuma nambah, nambah, nambah Doakan, negara kita tidak bangkut Doakan Dan bisa donasi utang-utangnya Level negara aja bangkut Apalagi level pribadi dan perusahaan Kenapa bisa dibangkrutkan? Karena Allah mencabut keburkahannya di situ Nah ini contoh satu-satu lagi, satu lagi nih Biar ada pembandi Tadi kan negara Sekarang di level Pengusaha Ini dilansir dari Jawapos Radarsurabaya.id Tanggal 25 Januari 2021 Bisnis bangkrut rumah di Sita Karena jadi jaminan pinjaman bank Nah gimana ceritanya? Kok bisa bangkrut dan di Sita rumahnya? Ini ada suami istri Namanya Don Wori dan Karin Mereka suami istri ini beli rumah tanpa utang Rumah ditempatin Sepikat rumahnya yang ditempatin itu Disekolahkan Diagunkan ke bank Untuk usaha Untuk modal kerja Karena modal kerjanya Dari pinjaman yang ada bunganya Sesuai dengan janjinya Allah Benar terbukti Benar terbukti usahanya bangkrut Dan akhirnya rumahnya di Sita Ini membuktikan bahwa Utang bisa membuat kebangkrutan Baik di level pribadi, perusahaan maupun negara Jadi sahabat yang masih berutang Segera hentikan Masih banyak cara Untuk menunggu kembangkan usaha Tanpa utang Ayo gabung dengan komunitas nasuha Insya Allah akan diajarkan Cara-cara untuk tumbuh berkembang Tanpa utang Insya Allah akan diajarkan Cara-caranya agar Saudah sahabat Bisa naik level Step up to next level Tanpa utang Banyak cara Kami tunggu Kedatangan saudara Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh